Grosskomen, CBKomen, saya datang kembali di channel Youtube-nya, Herthony Dan di video ini kita akan belajar bahasa Jerman mengenai salah satu jenis kata kerja yang untuk pemula, sebetulnya ini banyak banget yang udah diajaring tapi ini banyak sekali juga yang bikin bingung yakni adalah mengenai kata kerja yang terpisah atau Temperefeben dan kata kerja yang tidak terpisah yaitu Untemperefeben Sebetulnya apa sih yang membedakan antara keduanya ini dan bagaimana cara kita membuat kalimatnya karena beda dari tembara dan utembara ini bisa sangat akan mengubah bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat disini aku akan ulas semuanya di video ini jadi pertama-tama langsung aja kita mulai nah pertama-tama sebelumnya apa sih kenapa yang mesti ada hal seperti ini jadi sama seperti bahasa Indonesia itu kita kan punya imbuhan yang kata dasar dan imbuhannya itu bisa mengubah sebuah makna dari kata dasar yang itu menjadi yang lain contohnya misalnya ada kata main kita bisa bikin sebuah kata kerja bermain atau memainkan atau malah mempermainkan dan itu adalah intinya sama dengan semua tembara atau Untemperefeben ini dalam bahasa Jerman tapi cakupannya sendiri itu jauh lebih luas dari bahasa Indonesia ataupun juga sekalipun dalam bahasa Inggris sehingga benar-benar banyak orang yang sudah bingung dan bahkan kadang-kadang ini maknanya pun juga bisa jadi akan bergeser lumayan jauh daripada kata dasarnya sehingga kita kadang-kadang perlu logika lebih dalam untuk kira-kira bisa menebaknya tapi ini pun juga saya sendiri adalah lumayan susah untuk saya sampai sekarang untuk menguasai topik ini secara keseluruhan tapi satu-satunya cara agar kita bisa mengingat ini semua adalah dengan cara agar kita banyak membaca dan juga banyak mendengarkan supaya kita bisa membiasakan diri terhadap contoh tembara-feben yang akan keluar dalam konteks tersebut nah sekarang apa pembeda dari tembara dan juga Untemperefeben ini untuk tembara-feben itu biasanya imbuhannya itu berupa preposisi preposisi yang menunjukkan keterangan tempat ke tangan waktu ataupun juga ke tangan cara tapi hati-hati karena tidak semua preposisi ini menandakan bahwa kata kerja tersebut terpisah contohnya preposisi ini bisa berupa up atau off atau aus atau an terus by, terus nah, terus mit, terus fo, dan lain sebagainya ini biasanya untuk semua ini 100% kata tersebut harus terpisah hati-hati juga sekali lagi karena saya tadi ngomong bahwa ada beberapa preposisi yang justru malah tidak selalu berarti bahwa kata kerja tersebut harus imbuhannya didetakkan terpisah seperti apa? itu nanti aku akan jelasin di akhir video nah sekarang bagaimana cara memakai tembara-feben ini? pada dasarnya ini semua bisa diganti gitu jadi kayak contohnya machen ada kata kerja namanya machen kita bisa diganti depannya jadi auf machen, auf machen, an machen, aus machen, nach machen, vor machen, dan lain sebagainya yang lebih itu sama dengan kata dasar machen meskipun itu artinya bisa antara lumayan deket atau bisa lumayan jauh nah, contohnya bagaimana cara menggunakannya dalam membuat sebuah kalimat misalnya kita pakai kata auf machen atau membuka untuk kalimat presence, biar menunjukkan bahwa ini jati dirinya adalah sebuah kata kerja yang terpisah kalau ini adalah satu-satunya kata kerja yang berada di sebuah kalimat itu maka dia harus di tangan tepisah imbuhannya jadi contohnya auf machen ena membuka jendelanya ena mach das Fenster auf ena mach das Fenster auf jadi bukan ena auf mach das Fenster lainkan ena mach das Fenster auf jadi untuk misalnya contoh yang seperti ini kalian jangan pernah sekalipun coba untuk memotong pembicaraan orang Jerman karena bisa jadi jadi bisa jadi akan buat contoh kayak mananya seperti ini ena mach das Fenster in der Kühe neben dem Kurschang beim Sonny Govetter zwischen Steven und Sieng Wu auf intinya adalah jangan pernah dipotong kalimat seperti itu karena beda imbuhan, beda arti nah, sekarang bagaimana contohnya kalau kita membuat sebuah kalimat tanya lagi-lagi sama kalau ini hanya satu-satunya kata kerja dia bisa mach ena das Fenster auf mach ena das Fenster auf bukan auf mach ena das Fenster sekali lagi aufnya dia ditaruh di akhir kalimat begitu pun juga untuk kalimat seru ena mach das Fenster auf ena mach das Fenster auf nah, tapi ini akan berubah kalau misalnya kita punya sebuah kata kerja bantu atau dengan kata lain ada lebih dari satu kata kerja dalam sebuah kalimat misalnya kita punya kayak moda verben gitu ini jadinya auf machen nah, bagaimana dengan misalnya kalimat untuk perfect atau peteritum sekali lagi, bentuknya adalah kalau misalnya dia satu-satunya kata kerja bantu di sana maka dia harus dipisah ibuannya tetap di belakang jadi, ena tadi buka jendelanya ena mach das Fenster auf ena mach das Fenster auf tapi kalau dalam bentuk perfect ena hat das Fenster auf gemacht ena hat das Fenster auf gemacht nah, disini baru kelihatan jadi dirinya bahwa dia adalah suatu kata kerja yang bisa dipisah atau tempra verben yakni dengan penggunaan ge sebagai bentuk pati cipcwai untuk menggunakan kalimat perfect tapi, karena disini bisa dipisah maka ge-nya ini bahwa kita bisa taruh diantara imbuhan dan juga kata dasarnya nah, itu untuk tempra verben sedangkan bagaimana untuk unten berverben pada dasarnya ini jauh lebih gampang daripada tempra verben dan ciri-cirinya adalah ada sebuah kata yang berimbuhan contohnya seperti be, seperti el, seperti ent, seperti juga cel, seperti juga ge, dan lain sebagainya itu adalah beberapa contoh dari imbuhannya tapi, kalau yang ini, ya gampang aja ini ciri-cirinya adalah kita kalau misal mau bikin kalimat mau kalimat presence, untuk kata tanya, kalimat berita, kata bertanya atau menguntung juga untuk kalimat seru itu juga tetap dikonjugasi seperti biasa contohnya, misalnya bestellen, atau pesen ena bestellt eine pizza ena bestellt eine pizza jadi bukan ena stellt eine pizza be tapi ena bestellt eine pizza kata tanya, bestellt ena eine pizza bestellt ena eine pizza bukan stellt ena eine pizza be salah jadi bestellt ena eine pizza nah, perbedaannya yang signifikan sekarang terjadi itu adalah kalau misalnya kita bikin kalimat masa lampau dalam bentuk perfect jadi, ena hat die pizza bestellt ena hat die pizza bestellt disini kalian misalnya bahwa disini kita tidak sisipkan kata ge atau ciri-ciri dari kata umum yang biasa kita sisipkan kalau misalnya kita membuat sebuah kalimat dalam bentuk perfect dan kata kerja utamanya itu kita kita sisipkan kata ge tapi dalam kasus imbuhan yang tidak bisa dipisah atau untempar verben ge-nya ini tidak berlaku tapi jangan lupa juga bahwa kata dasarnya itu juga tetap harus kita ganti jadi kan aslinya stellt itu kan gestellt tapi karena disini ada bestellen dan ini tidak bisa dipisah maka dia tetap menjadi bestellt bukan be-gestellt bestellt nah disini yang ketiga adalah hati-hati karena ada contoh kata kerja yang imbuhannya itu bisa dipisah tapi juga bisa tidak dipisah tergantung contohnya itu kata kerja seperti apa dan sayang disini tidak ada cara lain selain kita menghafalnya bagaimana cara kita tahunya jadi contoh imbuhannya seperti durch atau um atau über atau unter ini adalah berbagai contoh kata kerja yang imbuhannya itu bisa dipisah tapi juga bisa tidak dipisah saya pakai contoh yang umum nih ya yang kayaknya sudah pernah ada memenya gitu di bahasa jalan kalau kalian memang suka follow-follow meme mengenai bahasa yang ini umfaren umfaren ini bisa dua arti umfaren yang satu itu artinya adalah yang bisa dipisah itu artinya adalah kalau misalnya kita nabrak sesuatu dan itu saking parahnya sampai sesuatu kendaraan atau sesuatu itu bisa terguling gitu contohnya misalnya kita main Mario Kart disitu ada kura-kura gitu eh kita gak bisa berhenti ini begitu berarti ya mario fed di shikrote um mario fed di shikrote um sedangkan umfaren yang artinya adalah satu lagi yang tidak bisa dipisah itu artinya adalah dia tuh melewati dengan artinya dia melewati dia mengambil sebuah belokan atau tikungan atau banding setir supaya dia tidak mengenai objek tersebut jadi mario umfaren di shikrote mario umfaren di shikrote nah sekarang bagaimana cara kita bedainnya biasanya kalau dalam tulisan itu saya gak gitu jelas jadi kita benar-benar masih tergantung konteks dan ceritanya namun kalau dari secara lisan ada perbedaan kalau misalnya dia dipisah berarti dia tuh fokusnya biasanya itu tergantung pada stressnya itu di suku kata utama atau dan katalan yang bener-bener imbuhan yang bisa dipisah ya jadi umfaren ini umfaren kalau tidak bisa dipisah baru kata dasarnya yang gitu yang diberikan sebuah stress jadi umfaren sekali lagi umfaren 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 nah jadi seperti itu dan begitu juga itu berlaku untuk semua kata kerja yang tadi saya sebutkan jadi misalnya kita mau ngomong ngomong bestellen bukan bestellen atau contohnya aufmachen bukan aufmachen nah itu adalah ciri-ciri bagiannya kita membedakan tembara juga umfaren dalam lisan dan dalam tulisan sekali lagi untuk yang bisa dan tidak bisa itu tergantung konteksnya tapi untuk kebanyakan preposisi itu lumayan jelas nah sekian ada pajaran kita mengenai tembara dan juga untembar verben mungkin di kesempatan lain seperti yang kalian minta dari aku bikin poling di youtube aku dalam kesempatan lain akan coba bikin contoh kata tembara atau untembar verben yang bisa dibikin dari kata dasar contohnya misalnya apa yang bisa dibikin dari mahen dari nemen dari stellen dan lain sebagainya itu saya akan coba bikin contoh kamusnya atau daftar katanya dan juga contoh dan juga artinya seperti apa karena itu kalau kalian bisa tertarik silahkan subscribe di channel youtube aku dan kalau kalian bisa yang merasa video di mafa saya akan tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan yang kata aku haterin diri dan ngasih video ini tschüss selamat menikmati selamat menikmati